Hai guys, para pecinta drama Korea, kali ini aku mau bahas prediksi episode selanjutnya dari drama My Dearest Part 2. Jang Yoon akhirnya kembali ke Joseon, tapi jika kita melihat ekspresinya, dia terlihat murung. Nampaknya dia berpikir kalau Gil Jae masih menjadi istri dari Goon Mo. Diam-diam Jang Yoon mengunjungi rumah Gil Jae, tetapi dia hanya menatapnya dari kejauhan. Banyak yang mengira bahwa rumah tersebut adalah rumah Jang Chul, tapi kalau kita melihat lagi itu adalah rumah Gil Jae. Sedangkan rumah Jang Chul memiliki dua tirai dan juga tidak memiliki pagar di depan pintu. Rumor yang beredar bahwa Jang Chul adalah ayah kandung dari Jang Yoon. Nah, nampaknya Gu Jam akan menemui Jong Jong terlebih dahulu. Dan disinilah akhirnya terungkap bahwa Gil Jae sudah bercerai dengan Goon Mo. Jang Yoon pun akhirnya bertemu dengan Gil Jae. Mereka menghabiskan malam bersama di sebuah kamar. Nampaknya itu adalah sebuah penginapan. Kita melihat ada dua bantal. Hal itu sama seperti penginapan sebelumnya ketika Jang Yoon dan juga Gil Jae kabur sebelum Gil Jae menikah. Kemudian mereka akan bertemu lagi di pasar. Disini Gil Jae sudah menggunakan penjepit rambut berwarna perak. Gil Jae juga meminta kepada Jang Yoon untuk membelikan kue beras selai kacang. Lalu apakah Gil Jae sedang hamil setelah menghabiskan malam bersama? Dan apakah perubahan jepit rambut yang Gil Jae kenakan menandakan kalau dia sudah menikah dengan Jang Yoon? Oke, kemudian Jang Yoon akan mengajak Gil Jae ke suatu tempat. Dan tempat itu adalah Wo Sim Jong. Dimana Jang Yoon ingin menunjukkan sesuatu kepada Gil Jae. Itu adalah tempat dimana Jang Yoon, Rian Um dan juga Gu Jam tinggal. Gil Jae kemudian terlihat meneteskan air mata. Sepertinya dia mendengar Yang Um sedang bernyanyi. Sebelumnya dia juga menangis ketika pertama kali mendengar Yang Um bernyanyi. Nampaknya ini adalah kejutan dari Jang Yoon untuk Gil Jae. Oke deh guys, itu hanyalah prediksi. Bisa benar tetapi juga bisa salah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih.